Perayaan Idul Adha 1443 Hijriah disambut antusias Jemaah Muhammadiyah di kota Ponte Erah, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi tadi. Besarnya antusiasma tersebut terlihat dari ramai yang Jemaah, baik itu orang tua maupun anak kecil. Mereka berbunung-bunung datang dan membunuhi serta menyuruh syaf di alaman komplek perguruan Muhammadiyah Ahmadiyyani Pontianak, tempat dikelarnya sholat Idul Adha. Seperti diketahui Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah pada tahun ini, berbeda dengan pemerintah, mana pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022. Sementara Muhammadiyah menetapkan Idul Adha pada tanggal 9 Juli 2022. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pontianak Selamat Trianto mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan oleh Jemaah Muhammadiyah telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, serta sudah melalui berbagai kajian. Perbedaan waktu pelaksanaan sholat Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah merupakan bentuk saling menghargai dan bertoleransi bersama umat Islam yang berbeda penetapan hari raya Idul Adha. Pelaksanaan ini di kota Pontianak ada lima kolokasi, ada di komplek ini perguruan Ahmadiyyani, kemudian di Universitas Muhammadiyah, kemudian di Al-Furqon, kemudian masjid di Tunas Melati, di Pantri Aswantunas Melati, dan di Darul Hasan di ujung kota baru. Jadi itu yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah, kota Pontianak Melati. Ya kita dalam perbedaan ini tentunya saling bertoleransi lah. Dalam hal ini silahkan, yang mengikuti keputusan tentunya mungkin pemerintah telah menetapkannya, tetapi di Muhammadiyah sudah ditetapkan juga oleh Pimpinan Pusat, jadi kami ikut Sabi Nawa Atona dengan Pimpinan Pusat, karena sudah melalui berbagai kajian dan keputusan dari Majelis Tarjuk Pimpinan Pusat. Untuk di kota Pontianak, titik lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha berada di lima lokasi, sedangkan penyembian hewan kurban dilakukan pada hari ahad, dan tersebar di empat titik di kota Pontianak. Maulit.tv, Maulit.